Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas pada tugas Jurnal Pembelajaran Modul 2 Pada aksi nyata yang kedua Sertifikasi pada aplikasi PMM Ini kebetulan sudah divalidasi dan sudah lolos Tidak ada remedi Atau pengulangan Yang pertama tentunya kita membuat covernya dulu Yaitu judulnya Jurnal Pembelajaran Kemudian Pembelajaran Sosial Emosional Yang ada pada modul 2 Kemudian isi covernya jangan lupa oleh siapa Ini nama teman-teman guru semua ya Setelah itu dari sekolah mana SD negeri apa Kemudian nomor UKG teman-teman Dan juga dari LPTK mana Nah selanjutnya di lembar yang kedua adalah judul refleksi yang kita pilih Nanti ada banyak Dan saya disini memilih tentang momen AH untuk siswa yang sering terlambat dan jarang masuk sekolah Ini untuk mengetahui data-datanya Biasanya kita mengadakan observasi terlebih dahulu Dan hasilnya kurang lebih seperti ini Setiap guru pasti pernah menghadapi tantangan yang berbeda-beda dengan siswa mereka Namun salah satu pengalaman yang bermakna bagi saya sebagai seorang pendidik adalah Ketika berhasil memberikan momen AH kepada salah satu siswa kelas 5 Yang mengalami permasalahan yaitu jarang masuk sekolah Dan sering terlambat sekolah Siswa ini disebut saja namanya Ulfa Dia seringkali tidak masuk sekolah Serta jikalau dia masuk hampir setiap hari terlambat sekolah Hal ini tentu saja mempengaruhi prestasinya di kelas dan interaksinya dengan teman-temannya Saya menyadari bahwa untuk membantu Ulfa Saya harus memahami akar permasalahan yang dihadapi Ulfa Saya mulai dengan pendekatan personal Berusaha untuk berbicara dengan Ulfa secara langsung Dan mencari tahu alasan dibalik ketidakhadirannya Ternyata Ulfa berasal dari keluarga yang kurang mampu Dan dia harus membantu orang tuanya bekerja sebelum berangkat sekolah Ini menjadi beban besar bagi anak seusianya Sehingga mengakibatkan dia sering terlambat dan kelelahan Setelah memahami situasi Ulfa Saya mulai merancang strategi yang bisa membantu dia mengatasi masalahnya Pertama saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan tim guru lainnya Untuk mencari solusi yang tepat Kami memutuskan untuk memberikan dispensasi kepada Ulfa Memperbolehkan dia datang sedikit terlambat tanpa memberikan sanksi Serta memberikan tugas tambahan yang bisa dikerjakan di rumah untuk mengerjakan ketertinggalan Selain itu saya juga berusaha untuk memberikan motivasi kepada Ulfa Saya sering memberikan pujian dan penghargaan kecil kepada dia Ketika dia berhasil menyelesaikan tugas atau ketika datang tepat waktu Saya ingin Ulfa merasa bahwa usaha kecilnya dihargai dan penting bagi kami Puncak dari upaya ini terjadi ketika suatu hari Ulfa datang tepat waktu dan dengan senyum lebar di wajahnya Saat itu saya memutuskan untuk memberikan momen aha yang besar untuknya Di depan kelas saya memberikan apresiasi kepada Ulfa atas usahanya Yang luar biasa dan menceritakan perjuangannya kepada teman-temannya Saya berharap momen ini dapat memotivasi tidak hanya Ulfa Tetapi juga siswa lainnya untuk saling menghargai dan membantu satu sama lainnya Perubahan pada diri Ulfa pun mulai terlihat Dia lebih sering hadir di sekolah Lebih percaya diri dan prestasi belajarnya pun perlahan mulai membaik Momen aha ini tidak hanya berdampak positif bagi Ulfa Tetapi juga mengajarkan bagi saya untuk memahami setiap individu Dengan lebih mendalam dan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka Refleksi ini mengingatkan saya bahwa setiap siswa memiliki cerita dan tantangan mereka sendiri Sebagai guru tugas kita bukannya hanya mengajar mata pelajaran Tetapi juga memberi dukungan, pendukung, motivator dan pelindung bagi mereka Dan ketika berhasil memberikan momen aha kepada siswa kita Itu adalah hadiah terbesar yang kita dapatkan sebagai pendidik Nah umpan balik jangan lupa Ini umpan baliknya dari si Ulfa sendiri ya Ini nanti boleh tulisan tangan atau ketikan si anak sendiri Terima kasih banyak Bu Eni atas semua yang sudah dilakukan untuk Ulfa Awalnya saya merasa sangat sulit untuk datang tepat waktu ke sekolah Karena harus membantu orang tua bekerja Saya sering merasa malu dan putus asa karena tertinggal pelajaran Namun setelah Bu Eni memberikan kesempatan untuk datang sedikit terlambat tanpa takut dihukum Saya merasa sangat terbantu Pujian dan penghargaan yang Bu Eni berikan setiap kali saya berhasil Dapat datang tepat waktu Atau menyelesaikan tugas membuat saya lebih termotivasi dan merasa usaha saya dihargai Saya merasa bangga karena teman-teman jadi tahu bahwa saya tidak malas Tetapi punya tanggung jawab di rumah Mereka tidak lagi mengecek saya karena sering mengejek saya karena sering terlambat sekolah Sekarang saya lebih bersemangat untuk datang ke sekolah Sekali lagi terima kasih banyak Bu Eni Saya akan terus berusaha menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengecewakan Bu Eni Kemudian sertakan juga dokumen Foto dokumen Foto ketika diskusi dengan anak Kita memberi motivasi kepada anak Nah foto-fotonya kita sertakan di lembar yang terakhir Foto-foto ketika mengajar di kelasnya Nah begitu Dan ini Alhamdulillah sudah divalidasi Semoga dapat membantu tugas Bapak Ibu semuanya Dan semoga diperlancar Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!